Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya Alir G bisa bertemu lagi Dengan sedulur-sedulur yang sedang nonton dan yang sudah subscribe Terima kasih Semoga kita semuanya diberi kesehatan Jiwa dan tagah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi rezeki yang banyak Alumentuh berkah Dan semoga apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat untuk kita semuanya Berkah Amin Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Yaitu Perilaku Perkutut Yang dimana Perkutut tersebut Dianggap Katurangan Jadi Sebelum saya Menjelaskan Panjang lebar Paling tidak Teman-teman Sedulur-sedulur Harus tahu Perkutut mujur Perkutut mujur itu Perkutut yang Dimana Perkutut tersebut Itu Jika Tidur itu Mujur Posisinya mujur Jadi Umpamanya Ini tanggungan Yang Biasanya Seperti ini Nah ini Umpamanya kepala Yang ini ya Itu Jika tidur Seperti ini Gitu Bagi teman-teman Yang Belum Pernah Lihat Ya Saya Akan Menampilkan Videonya Mungkin Ini Bagaimana Beda Daripada Yang lain Untuk Pembahasan Yang Yang ini ya Yang saya akan Bahas ini Karena Apa Perkutut Apa itu Yang tidurnya Mujur itu Ada Ya Dinamakan Perkutut Katurangan Sebelum Saya jawab Panjang Lebar Ya Tidak Panjang Lebar Juga Intinya Saya akan Jawab Itu Ya Semoga Simak Videonya Yaitu Perkutut Yang Tidurnya Mujur Terima selamat menikmati yang tidurnya posisinya itu mujur nah ini sebelum saya jawab banyak teman-teman sedulur-sedulur itu yang menganggap jika perkututnya jika tidur itu mujur itu menganggap perkutut itu berkaturanggan dan malah katurangganya itu namanya juga perkutut katuranggan mujur jadi saya berapa video ini ya biar tidak salah kapah gitu ya ya jawaban saya itu ya perkutut yang tidurnya mujur itu perilaku bukan jangan disebut itu perkutut katuranggan mujur karena tidurnya itu mujur tidak ini ini adalah perilaku dari perkutut tersebut jika mempunyai katuranggan A ya perilakunya mujur gitu contohnya seperti itu karena perilaku perkutut perilaku perkutut jika tidur itu kadang gunta ganti kadang di bawah kadang di atas pakan kadang tidurnya itu mujur nah ini adalah perilaku jadi untuk perilaku kadang ya bisa berubah-ubah gitu berbeda ketika melihat melihat ciri fisik itu berbeda karena untuk mengamati perilaku itu dibutuhkan apa ya kepelitian terus dibutuhkan perhatian yang intan juga gitu gak asal sebut kadang itu malah diomjokan ya gak diomjokan malah di penjual perkutut itu ketika saya lewat saya melihat itu ada perkutut yang dimana perkututnya itu satu burung ya satu sanggar oh tidurnya mujur terus besoknya lagi kadang gak nah seperti itu berbeda jika jika karakter itu beda lagi karakter dan perilaku ya ada korela apa itu hubungannya sebenarnya intinya perkutut yang tidurnya posisinya tidur itu tidak katu ranggan mujur gitu ya jangan jangan apa ya hmm gimana sih jangan menganggap perkutut katu ranggan mujur itu ada gitu ini yang salah kata intinya yaitu tadi perkutut perkutut yang tidurnya mujur itu perilaku dari perkutut tersebut baik perkututnya itu berkat ranggan atau tidak gitu tidak maksudnya ya bisa tidak atau belum teridentifikasi perkututnya karena banyak sebenarnya perkutut yang cacat juga dianggap katu ranggan itu juga banyak eh kiranya cukup jika apa ya ya belum sependapat monggo paling tidak yaitu seperti biasanya jika ada ya referensinya dari mana yang penting tidak yang penting dari buku pakem gitu ya paling enak seperti itu biar kita itu enak diskusinya dan ini juga pembahasan ini yang sudah sudah lama saya resahkan saya resah dengan perkutut katu ranggan dengan katu ranggan baru kan banyak ini seperti halnya perkutut apa ya garuda gerida itu juga itu kan nama-nama baru padahal ya itu termasuk apa ya perkutut jonggoratu jadi namanya itu tiap masa itu berubah-ubah gitu dan untuk perkutut garuda garuda gerida juga pernah saya unggah jadi teman-teman bisa mencarinya oke gitu dulu dari saya saat umpamanya salah monggo dibenarkan umpamanya kurang ditambahi kita saling belajar saling misi saya salam terang salam budaya salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati